Meringkus pelaku pembacokan menggunakan cangkul yang sebabkan korban tewas mengeraskan pada Rabu putang kemarin. Motif dari pembunuhan lantaran pelaku tersinggung dengan pelaku yang selalu menghina keluarganya. Aktual, independen, dan terpercaya. Angkut, pelaku pembacokan tetangganya sendiri menggunakan cangkul yang menyebabkan korban tewas mengeraskan pada Rabu putang kemarin di ringkus polisi. Pelaku ditangkap saat reskrim Polrestabes saat bersembunyi di tempat keluarganya di kawasan Pakco, Palembang. Menurut keterangan, awalnya korban sedang bersantai di sebuah lahan yang hendak dibangun rumah. Tanpa disadari korban, tiba-tiba pelaku datang dan mengambil cangkul tukang bangunan di lokasi kejadian dan langsung membacok korban secara membabi putah. Korban kemudian tewas di lokasi kejadian dengan kondisi mengenaskan. Motif dari pembunuhan sendiri lantaran pelaku yang dendam dan kesal dengan korban karena sering menghina pelaku dan keluarganya. Berhasil kita mengembangkan pelaku yang diduga melakukan 351 ayat 3, anak-anak-anak-anak dunia ya. Di tempat kawasan daerah yang dia sempat melarikan diri. 10-12 jam, malam-lamam kita berhasil. Sekarang kita dalami motif apa-apa macam karena memang seorang diri melakukannya untuk perbuatan dia sudah melakukannya. Tinggal kita merekonstruksi kejadian-kejadiannya untuk yang laku. Bang, untuk motivasinya apa itu bang? Motifnya itu gak ada. Misalnya yang tertinggi. Damp, damp, damp. Teman ditanya, katanya tadi awal, ketersinggungan kata-kata yang nyat-nyatnya kesal, langsung membunuh kepah korban. Korban posisi memang lagi duduk bang? Lagi duduk main HP. Pelaku pakai cangkul bang? Lagi cangkul. Korban sendiri mengalami luka bagian apa bang? Korban mengalami luka di bagian kepala ya. Kepala, sini, ada di belakang juga. Kepala, dia cangul sebanyak empat kali yang memukulkan satu. Berarti pelaku dengan si korban sendiri ini masih tetangga bang? Tetangga, tetangga. Lagi keluarga, ya keluarga jauh juga karena tetangga situ kan sekitaran banyak yang ngesanak saudara dulu. Akibat ulahnya, pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di balik jeruji besi dengan acaman tujuh tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane, kameramen M. Febrian, PBTV mengabarkan. Seratus tahun yang lalu, kami mulai melakukan eksplorasi. Kami menyadari bahwa di balik batu barat terdapat energi. Kami telah bertransformasi menjadi perusahaan energi kelas dunia. Kami ingin memberikan harapan. Menumbuhkan semangat meraih impian. Menjadi pendorong kemajuan negeri. Menggerakkan inovasi untuk masa depan. Bukit Asam Beyond Coal